Hai hai assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel aku Greenlia Gallery Gudangnya tutorial menjahit Nah di video kali ini Seperti yang udah teman-teman baca di judul Aku akan ngasih tutorial Cara membuat list manis Yang ada di kancing baju Seperti di layar ya Untuk masuk ke tutorial Dukung dulu channel ini ya teman-teman Dengan cara like, subscribe Dan juga berikan komentar kalian Agar channel ini makin berkembang Dan aku semangat Untuk buat tutorial-tutorial Menjahit yang lainnya Pertama Untuk membuat list sekarang Siapkan badan sebelah kiri ya teman-teman Yang tempat kita membuat kancing Nah untuk membuat pola baju kemeja Seperti ini aku udah pernah Buat tutorialnya Silahkan teman-teman scroll ke bawah ya Sana dengan judul Kemeja pria episode pertama Nanti akan aku kasih Linknya di deskripsi ya Nah langkah selanjutnya Potong setengah senti Di depan garis kancing ya Setelah dipotong Sekarang siapkan kain yang digunakan Untuk membuat list Nah ukurannya Adalah lebar 6 cm Sedangkan panjang sesuaikan Dengan panjang kancing Yang udah kita potong Sebanyak 2 lembar ya Untuk list hitamnya ini Sekarang dilipat 2 kemudian Dijahit setapak di bagian pinggir Nah list yang udah dijahit Seperti ini ya teman-teman Sekarang mau aku tempelkan Di badan bagian depannya Jadi balikkan ya teman-teman Nah seperti ini Dan untuk bagian badan Kita lipat ke bagian depan Seperti ini Lalu kita paskan Sebesar setengah senti Berikutnya Ambil kain yang udah Kepotong tadi ya teman-teman Sekarang tempelkan Di bagian atasnya Seperti ini Nah kalau teman-teman Masih ragu Takut dia gak sama Bagian atas sampai bawah Bisa dijarum terlebih dahulu ya Agar ukurannya sama Jika udah tinggal kita jahit Mulai dari atas sampai bawah Nah begini hasilnya Setelah dijahitkan ya teman-teman Untuk bagian luarnya Nah terlihat ya teman-teman Pas di pinggirnya kali Dan ini untuk di bagian dalamnya Langkah selanjutnya sekarang Ambil list yang satunya lagi Lalu masukkan di bawah kain Seperti ini ya teman-teman Nah untuk kain bagian atasnya Dilipat dan buat ukurannya Dua setengah sentimeter Dan untuk tulisnya juga kita sisakan Setengah sentimeter Jika udah tinggal dijahit deh Dari atas sampai bawah Jika udah tinggal dijahitkan ya teman-teman Jika udah tinggal dijahitkan ya teman-teman Jika udah tinggal dijahitkan ya teman-teman selesai nah begini hasilnya setelah dijahit list untuk tempat kancing biar tambah manis tambah menarik lagi ataupun menjadi model baru nah untuk penampakan di bagian luarnya seperti ini ya dan untuk di bagian dalamnya juga sangat manis seperti ini dan intinya ya teman-teman ketika kita menjahit ukuran bisnya harus sama mulai atas sampai bawah dan begitu pun untuk di bagian tempat kancingnya harus sama oke sekian dulu tutorial kali ini ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa dipraktekan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya Assalamualaikum